Hari ini kita lihat ada masyarakat atau tim kita yang sudah mulai pasca ini pengaruh berpindah dari Partai Pani dan sekarang sudah terdaftar sebagai bacaleg di Partai Umat. Apa langkah kita ke depan dan untuk saat ini bagaimana kondisi atau persiapan kita ini? Untuk saya persiapan sekarang, karena saya di Partai Umat baru, kemudian Partai Umat ini welcome kepada saya. Dan semua persiapan sudah saya lakukan. Yang pertama saya melaporkan kepada DPUI, kemudian saya persiapkan untuk pilek. Persiapan pilek itu sampai hari ini semua data, semua berkas yang sudah saya persiapkan selama ini saya pindahkan dari PAN, saya pindahkan ke Partai Umat, di mana Partai saya. Persiapan itu semua saksi saya bawa. Bentukan saksi itu saya membentuknya. Kemudian pembentukan yang lain-lainnya sudah selesai. Saksi 100%. Dan itu bukan pekerjaan-pekerjaan Partai PAN, tapi pekerjaan bahar. Kenapa? Tidak pernah diperhatikan oleh Ketua Partai memperhatikan kapan KID dibentuk, bagaimana. Ketua Partai tidak pernah memperhatikan Partai selama saya menjadi anggota Partai. Oleh sebab itu semua persiapan yang saya lakukan ini sama dengan persiapan ketika saya menjadi Ketua Partai. Ketua Partai sekarang ini, baik itu dengan DPC maupun dengan pengurus harian, selama saya menjadi anggota tidak pernah ada rapat. Tidak pernah ada koordinasi. Makanya kacau lah administrasi ini sekarang ini. Berarti secara langsung untuk di Partai Umat sekarang kita siap? Bukan sudah siap. Semua saksi untuk Partai Umat sudah selesai. Tadi kan ada rapat saksi. Itu yang di DPC-1 gitu ya. Khusus DPC-1 sudah selesai. DPC-1 itu dia melakukan begitu. Dan untuk DPC-1 semua saksi itu sudah selesai, sampai dengan keuang saksi sudah selesai. Saya hitungkan, saya perhitungkan. Ini kan pertanyaan paling besar juga masyarakat. Ini kan Partai Baru ini baru pindah ke sana. Optimis kita bagaimana untuk di Partai Umat kita, terutama untuk kita sendiri? Partai Umat ini Partai Baru. Tapi saya lihat prospek Partai Umat ini yang jelas, siapa saja yang selama ini pernah mendengar saya ke Partai Umat, semuanya hijrah semuanya. Seluruh persambaran. Hijrah semuanya. Gak ada anda. Ya, hijrah ini maksudnya membuarkan diri dari PAN atau gimana, ya? Siapa? Pengurusan PAN lama ini. Itu enggak mungkin. Pengurusan PAN tetap ada, pengurusan PAN. Ketuanya ada. Sekiranya tadi, enggak ada yang menguruskan diri. Tidak ada yang membubarkan. Tidak ada kalau di DPD tidak ada yang membubarkan diri. Kalau DPC-nya? DPC yang membubarkan diri itu, dia berbicara kepada sekemarin, dia membubarkan diri. DPC telah mau, DPC pasaman. DPC pasaman. Membubarkan diri dan keluar dari PAN. Sekarang dia sedang membuat pernyataannya untuk itu. Itu bukan karena mungkin, karena mengikuti saya juga boleh. Untuk mereka sendiri patah hati semuanya juga. Bisa juga. Jadi, sudah ada yang menginformasikan padanya yang akan membubarkan dari DPC itu? Mereka sudah lah sampaikan kepada saya. Bahwa kami, Bapak, ini ya. Kami di DPC pasaman, di talamau, semuanya menggundurkan diri dan membubarkan diri dari kepengurusan PAN. Yang di DPC pasaman juga itu. Membubarkan diri dan keluar dari PAN. Jadi itu dua, ini yang tahu saya, yang lain enggak tahu. Masyarakat sudah demo dan juga aksi. Dari kesepakatan ini sendiri sebagai putra daerah di talamau dan juga anggota dewan, menyikapi kondisi gempa ini, kita kecewa atau bagaimana terkait bantuan? Saya kecewa berat. Kenapa? Masyarakat kajai sudah tumpah luar ke, sudah berapa kali. Kemudian yang khusus atau pertemuan antara masyarakat kajai dengan DPR sudah ada. Dari situ saya ikut. Kemudian semua hasil rapat itu sudah dituliskan oleh ketua. Dan ketua menjanjikan akan membawa ke dalam rapat yang lain atau kebijakan apa yang akan dilakukan. Sampai hari ini, di DPRnya tidak pernah lagi dibicarakan masalah yang berhubungan dengan kajai. Yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab DPR sesuai dengan apa yang dia janjikan kepada masyarakat kajai. Apa yang seharusnya, apa yang kita desaknya? Ya sekarang ya harusnya. Yang harusnya kita desak, ya harusnya diresak sekarang. Ya ketua dewan, apa yang dilakukan ketua dewan, pimpinan dewan ini, apa yang dilakukan dengan bupati. Sampai hari ini, hari ini kan dia sudah masuk anggaran ini, anggaran perubahan. Saya dengar belum ada yang bicarakan masalah kajai. Baik itu oleh bupati maupun oleh BPBD maupun oleh DPR. Terhadap kaji itu, saya kecewa. Sekarang kan banyak belum dibangun ya. Apa permintaannya atau kepada pemerintah daerah ini bagaimana sikapnya? Yang sudah dibangun pun enggak ada yang enggak beres. Pernahkah diperiksa? Tidak. Enggak pernah diperiksa. Saya tahu saya enggak beres. Apa salahnya dewan berduyun-duyun melihat ke kajai? Tidak ada. Jadi secara resmi, dewan bersama-sama sudah sebuah kesempatan. Ayo kita ke kajai. Tidak ada. Jadi saya kecewa. Tapi kita harus mendesak segera selesaikan. Hah? Secewa gimana ya? Segera selesaikan. Hah? Mendesak segera diselesaikan bantuan. Harusnya selesaikan lah. Masa dua tahun enggak bisa selesaikan? Di tempat lain, di mana saja, di mana ada gempa, selesai. Dan menjaga wang. Semua di situ ada operasionalnya. Bagi mereka, saya lihat di tempat lain. Ada jadwal operasionalnya, bekerjanya. Progresnya ada. Ya, progresnya ada. Tapi di sini kan ada-ada. Di DPRD tidak pernah dibicarakan sesudah selain itu. Tidak pernah dibuat rapat komisi. Tidak pernah dibuat komisi. Itu fraksi sampe hari ini. Masak ada yang mengadukinya, kan? Banyak. Banyak ngeduk. Kenapa-kenapa penuntutnya saya? Tapi apa? Saya kan sendiri. Tapi, karena sudah disalurkan ke Dewan. Bersama-sama dengan-dengan ketua, dengan pimpinan Dewan. Itu sudah menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab bersama. Terutama harusnya diadun. Harusnya ada dari kebijakan itu. Itu di tangan ketua. Dan, saya belum pernah mendengar berbicara penyelesaian ini antara Bupati dan DPRD. Semua penerimaan anggaran negara harus jelas tercatat di keuangan, di administrasi keuangan, di administrasi keuangan, di DPRD. Adakah catatan dari penerimaan dana, beras, dan apapun? Semua ini, semua penerimaan ini harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Maksudnya bantuan-bantuan pada waktu gempa itu? Tidak ada, sampai sekarang, laporan kepada DPRD dari Bupati tidak ada. Ini rakyat itu kan diwakili oleh DPRD. Mana pertanggung jawab itu diberikan oleh Bupati kepada DPRD? Tidak ada. Apakah ada penggulangan dana melalui kirim-kirim kemarin itu 1 miliar lebih? Tidak pernah diketahui oleh Dewan. Harusnya semuanya itu ada dalam sebuah catatan besar. Ini bantuan ini, ini operasi ini, ini, segala macam. Harusnya dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Pada rakyatnya, kepada DPRD. Bupati belum pernah membuat pertanggung jawab itu. Itu kalau kita sendiri, ada menduga ada kelahan-lahan itu uang? Apa saja bisa terjadi. Baranya di tempe lain juga bisa saja jadilah. Kalau begitu ya, yang namanya bisa saja terjadi, bisa berhasil untuk apa lain. Dijual, sudah itu bisa. Artinya kita minginkan transparan itu? Uang, dimana sekarang, Dewan-DPRD, berapa tahu? Belum tahu? Enggak tahu. Harusnya kebetulan jawab ini. Berapa tahun, pas ke penggalangan, setahun lebih? Jadi semua penerimaan negara, dan penerimaan sumbang-sumbang masyarakat, harusnya diberitahu kepada rakyat. Dipertanggung jawabkan, semuanya yang diberitahu kepada rakyat. Rakyat itu diwakili oleh DPRD. Harusnya dicampaikan. Ini sekarang ini sudah rapat anggaran. Enggak juga. Kita kok besok tidak tahu lah. Tapi rapat anggaran hampir selesai. Sekarang tinggal OPD-OPD saja yang rapatkan. Berarti sampai.